Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi di materi pembelajaran prakarya kelas 7 semester 2. Hari ini kita akan membahas tentang materi konstruksi miniatur jembatan. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita bertawas dulu. Semoga sama Allah dapat terkidonnya dan pelancaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu mengenai teknologi konstruksi miniatur jembatan. Yang kita akan bahas hari ini, yaitu mengenai konstruksi jembatan, dan yang kedua yaitu konstruktur pembuatan konstruksi jembatan. Sebelum kita memahami apa sih itu jembatan, pemertian dari jembatan adalah suatu konstruksi yang gunanya untuk menutuskan jalan melalui rintangan yang lebih rendah. Nah, jembatan sendiri itu merupakan struktur bangunan yang fungsinya untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan. Seperti lembah yang dalam, alur sungai, saluran irigasi dan penguangan, jalan kereta api, waduk, dan lain-lain. Nah, setelah pengetahuan jembatan, kita juga harus mengenal apa pengetahuan dari konstruksi jembatan. Konstruksi jembatan adalah suatu konstruksi bangunan pelengkap sarana transportasi jalan yang menghubungkan suatu tempat lain. Nah, ini ada, selain kita mengetahui pengertiannya juga, maaf, juga sejarah perkembangan jembatan. Yang pertama yaitu jembatan jaman kurba, di mana yang namanya jaman kurba masih sederhana. Kalau kita lihat gambarnya itu masih sederhana sekali, yaitu menggunakan ranting balok atau kayu. Ini kita lihat dari sini. Nah, yang kedua yaitu jaman Romawi, jaman Romawi di mana jaman sudah mulai mengalami kemajuan, ya. Pada tahun 300 sebelum masihai, yaitu di negara Romawi, ya. Jaman itu sudah digunakan, yaitu kayu, batu, dan keton. Yang ketiga yaitu pada jaman pertengahan, di mana pertengahan ini di Eropa berlangsung abad ke-11 sampai dengan abad ke-16, sesudah runtuhnya Romawi. Nah, konstruksi jembatan pada jaman ini sudah menggunakan model bentuk lengkung dan pilar-pilar batu yang masih sering digunakan pada jembatan periode ini. Beberapa kali mengatakan jembatan Rialto yang dibangun pada abad ke-16 di Grand Canal, Phoenix, Vincent, adalah jembatan yang terbaik di jaman pertengahan. Yang berikutnya yaitu teknologi jembatan zaman besi dan baja, di mana pada jaman ini sudah ada konstruksi bahan-bangunan sudah menggunakan, yaitu besi dan baja. Jaman jembatan Gantung, pada abad ke-18, pada tahun ke-1825 dibangun jembatan Gantung Menai Streis. Di Inggris, konstruksi jembatan ini menggunakan menara batu sebagai pilarnya. Di tahun ke-1851 mengalami kemajuan dengan dibangun jembatan Gantung Niagara, Amerika Serikat. Yang berikutnya yaitu jaman jembatan Giple Staisit yang ada di Eropa, jembatan ini berkembang lebih baik selama tiga dekade. Jembatan ini memiliki keunggulan yang lebih baik dibandingkan jembatan Gantung. Jembatan zaman jembatan beton, yaitu sudah menggunakan beton yang berkembang pada sejak tahun ke-1865 dan merupakan jembatan yang terpanjang 78 meter yang ada di Sydney. Ini adalah konstruksi jembatan yang ada di dunia. Yang pertama yaitu Ponte Venetio, Golden Gate, Million Creek, Tower Creek, Jembatan Nasional Suromadu. Nah, jembatan kita termasuk konstruksi yang ada di dunia nomor ke-5, yaitu Jembatan Nasional Suromadu. Jenis-jenis jembatan, jembatan kayu, yaitu jembatan yang masih menggunakan kayu ya, masih sederhana, dan jembatan ini biasanya mempunyai panjang relatif pendek, beban yang diterima pun ringan. Jembatan pasangan batu dan batak, nah ini contohnya gambarnya ada di dunia, masih menggunakan yaitu batu dan batak. Jembatan beton bertulang dan beton berlatifkan, merupakan jembatan yang konstruksinya terbuat dari material beton. Jembatan bajak, konstruksi utamanya berbahan dasar bajak. Jembatan komposit, yaitu perpaduan antara, bajak dan beton. Fungsi jembatan untuk menghubungkan dua wilayah yang berbeda, karena mungkin terkutus oleh sungai atau lembah dan lain sebagainya, maka fungsinya untuk menghubungkan dua wilayah. Untuk mengatasi rintangan baik berupa sungai, jumlah, lembah, dan kemacetan. Yang ketiga ya dapat dijadikan sebagai tempat pariwisata, maaf. Jadi bisa selesai, kita lihat-lihat dari sini. Prosedur pembuatan konstruksi miniatur jembatan. Pendahuluan dulu, bagian-bagian konstruksi jembatan, alat dan bahan yang dapat digunakan, belajar teknik pembuatan miniatur jembatan, membuat rancangan miniatur jembatan, membuat tarya miniatur jembatan. Nah ini contohnya miniatur jembatannya, yang menggunakan skala kecil. Kalau besar itu bukan miniatur lagi, tapi jembatan sejujurnya. Prosedur pembuatan konstruksi miniatur jembatan, kegiatan yang membuat konstruksi miniatur jembatan tidaklah sulit. Kita bisa memasang bahan-bahan yang ada di sekitar. Contohnya kayu, ranting, pohon, triplek, kore api kayu, stick, es krim, sedotan, dus, atau karton, bambu, dan lainnya. Bagian-bagian konstruksi jembatan. Konstruksi jembatan dibagi menjadi dua, antara lain bagian atas dan bagian bawah. Jawa, bagian atas atau superstruktur, bagian atas jembatan berfungsi untuk menapung beban yang ditimbulkan suatu lingkasan orang atau kendaraan yang nantinya beban tersebut akan disalutkan ke bagian jawa. Konstruksi bagian atas meliputi trotoar, yaitu jalan, jalan kaki yang biasanya kita pakai untuk jalan kaki. Terus bagian sandaran, ganti yang sandaran, bagian peninggi trotoar, dan bagian konstruksi trotoar. Yang kedua, lantai kendaraan, untuk jalannya kendaraan. Terus ada balok biapragma, terus ada yang balok gelagar, terus yang kelima ikatan pengaku atau ikatan agina, ikatan rem, ikatan tumpukan, pelekatan atau roll, dan sedi. Bagian bawah, fungsi bagian bawah jembatan untuk menerima beban-beban yang diberikan bagian atas dan menyalutkan ke fondasi dan akhirnya disalutkan ke tanah. Konstruksi bagian bawah meliputi pangkal jembatan dan pilar. Nah, setelah saya jelaskan dari depan, dari atas sampai ke bawah, ini ada proses pembuatan miniatur rumah. Oh maaf, maksud saya yaitu proses pembuatan miniatur jembatan. Maaf ya, ini salah saya. Yang pertama yaitu membuat rancangan atau bentuk atau skesa dulu. Kira-kira jembatannya, modelnya bagaimana. Yang kedua, rancangan proses pembuatan. Yang ketiga, alat yang digunakan. Alat yang digunakan kira-kira apa? Ada penggeris, gunting, kater, puas. Bahan yang digunakan, korek, api, kayu, stik, es krim, balok, ranting, dan lain sebagainya yang bisa kita manfaatkan di sekitar. Lima, membuat miniatur jembatan. Yang keenam, melakukan penyelesaian akhir atau finishing. Contoh prosedur pembuatan konstruansi miniatur jembatan ya. Ini ada contohnya. Langkah-langkah kerja. Buatlah skesa atau gambar pola tiang dan jalan dengan ukuran tertentu di atas. Lalu dipotong. Dan berikutnya, hasilnya yang tetapi. Jangan asal. Yang kedua, sambung pola-pola tersebut dengan menggunakan silotip atau dilem. Bisa. Atau lem tembak ya. Pasanglah stik es krim sebagai tiang dan kondansi pada pola yang telah disambungkan dengan menggunakan perkat lem. Yang keempat, berilah warna dengan mengecat seluruh bagian sesuai dengan warna yang telah disesuai selera lah. Mungkin warna apa yang menurut kalian disukai. Di samping itu, sebelum memulai proses pembuatan, kamu harus memperhatikan beberapa keselamatan kerja demi keamanan dan kenyamanan dirimu maupun orang lain. Di antara lain, keselamatan diri saat bekerja. Keselamatan benda yang digunakan saat bekerja. Keselamatan lingkungan tempat kamu bekerja, jangan sampai kotor. Jangan lupa keselamatan orang lain atau teman kamu. Jangan sampai menimbulkan kecelakaan pada saat menggunakan alat-alat. Gunakan alat pelindung diri. Contohnya sarung tangan untuk mencegah dan melindungi tangan kalian dari benda tajam ataupun lem. Selamat dan tetap semangat belajar di rumah. Salam kreatif, salam inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.